Pemain Badak Lampung FC Ronny Rosadi mengeluarkan rasa kekecewaannya terhadap kinerja wasit yang memimpin laga antara Badak Lampung FC melawan PSK Ceci Mahi. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Madia Senayan, Jakarta pada Senin sore itu, Laskar Saburai terpaksa harus mengakui keunggulan Laskar Sang Kuryang. Ronny Rosadi mengaku kecewa terhadap wasit lantaran beberapa keputusannya yang dinilai tidak tepat. Secara tegas, dia meminta kepada PSSI agar mengevaluasi secara keseluruhan pertandingan Badak Lampung FC melawan PSK Ceci Mahi. Oke, terima kasih mas ya. Untuk pertandingan tadi, dari awal kita berjalan baik. Cuma dengan kejadian kita dapat penalti, semuanya berubah mas. Semuanya berubah. Kita main bola, sepertinya kita main bola itu asli seperti itu. Tapi kenapa? Kenapa? Jadi kejadian-kejadian yang pengadilan itu harus fair gitu kan. Kita gak minta yang kita harus dibeli lagi itu, enggak. Yang penting fair gitu. Kejadian penalti semuanya benar lihat kan. Semuanya lihat. Kita ada video di situ. Jadi kita lihat itu gak ada kontak mas. Nah jadi gini, kita udah lama gak ada liga kan. Ini liga mulai. Ini liga mulai lagi. Tapi kenapa harus jika gini terus? Kenapa gitu? Bukannya kita gak bersyukur mas ya. Jadi kejadian kayak gini terulang-ulang terus mas. Pemain itu sudah bekerja. Terus belum dari sporter. Tuntutan manajemen. Pihak pelatih juga ada tanggung jawab mas. Di sini kita banyak tanggung jawab di sini. Gak hanya main bola, kita pulang. Udah gak ada mas. Media sekarang, inbox udah nyerang terus. Kita main kayak gini. Jadi apa ya? Tolonglah untuk pihak PSSI, kalau bisa dilihat. Tandingan hari ini, tolong. Jadi biar kedepannya itu saya berbualan Indonesia maju mas. Jadi lebih baik ya mas ya? Kurang lebih seperti itu. Ya tadi mas Roni sedikit memberikan statement tentang sedikit kekecewaannya terhadap pertandingan hari ini.